Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami sehari-hari, kami mohon besertalah dengan kami dan kami akan melanjutkan program Selamat Pagi Dokter bersama-sama dengan PKLU GPIB. Oke, kiranya program ini yang akan dipandu oleh Ibu Yanti sebagai host dan Ibu Hilda nanti yang akan memimpin kita dan juga Dokter Tommy yang akan menjawab pertanyaan dari para penanya, kiranya Engkau mempersiapkan mereka semua. Terima kasih ya Bapak di dalam sorga. Inilah permohonan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Selamat pagi Ibu-Ibu Bapak-Bapak. Selamat pagi Oma-Oma. Selamat pagi Bruensis. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di Selamat pagi Dokter. Khususnya Selamat pagi Dokter Tommy. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi semuanya. Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Mari silahkan. Ada pertanyaan? Kita sudah siap dengan pertanyaan kita agar supaya kita tentu saja lebih bagus mencegah daripada sakit. Nah, silahkan Ibu-Ibu Bapak. Apa ada pertanyaan? Pasti ada. Ada, ada. Pasti ada. Ibu Mandani dari tadi saya lihat. Seri wajahnya udah kepingin segera bertanya. Silahkan Ibu Mandani. Selamat pagi Ibu Hedan. Selamat pagi Dokter Tommy. Selamat pagi Ibu Mandani. Iya. Saya hanya ingin bertanya ini loh, kakiku kok gak sembuh-sembuh ya dok? Masih terasa sakit gitu loh. Artinya kayak kesemutan, kayak kesilat-silat gitu. Telapak kakinya. Iya. Gitu. Jadi itu kan pertanyaan Ibu beberapa waktu yang lalu ya? Iya, iya. Nah, jadi Ibu kontrol kalau saya boleh tahu gula darah terakhirnya berapa, Bu? Saya gula darahnya 1, 13. Sudah turun, Dok. Sudah turun. Sebelum-sebelumnya sampai... Yang pertama kita kontrol 300. 300 kan, yang lalu ya? Saya ingat itu. Ya, Bu. Memang sampai sekarang, jadi kalau akibat jadi biar gimana, Ibu ada riwayat diabetes ya. Diabetes gelitus. Sampai sekarang karena udah diobatin, sehingga gulanya terkontrol. Tapi ikut bahwa perjalanan diabetes itu merupakan penyakit kronis yang menahun. Dan akibatnya juga itu kronis. Jadi salah satu gejala atau akibat dari penyakit diabetes itu persarafan atau syaraf-syaraf kita yang daerah tepinya itu yang menyebabkan kadang-kadang suka kebal atau seperti kesemutan, yaitu disebut dengan polineuritis, itu sering terjadi. Oleh karena itu, kita dalam selain untuk menurunkan gula, untuk mengatasi hal demikian, kadang-kadang dikasih makan atau kasih minum obat obat yang mengandung vitamin, vitamin B ya, B1, atau vitamin Neurobion lah pasti ya. Dan itu tentunya makan waktu yang cukup lama juga, Bu. Jadi tetap ibu makan obat seperti vitamin B, dan mudah-mudahan prosesnya memang tiba-tiba langsung hilang. Tapi perlu waktu yang panjang. Tapi kita bersyukur bahwa ibu Madani paling tidak gula darahnya sudah masuk dalam terkontrol. Sehingga akibat yang lain, mudah-mudahan tidak akan terjadi, Bu. Itu kita bersyukur. Apalagi ya, perlu waktu, Bu, memang. Karena percalaan itu sangat panjang. Dokter, begitu ibu Madani. Sudah terhadap pertanyaan lanjutan sebetulnya mengenai diabetes ini, melitus ini. Karena banyak sekali tawaran-tawaran yang mengatakan minum obat ini, minum obat itu, dan ada terapi-terapi yang lain yang bisa membuat kita sembuh dari diabetes mellitus. Pertanyaannya, dokter, apakah seseorang yang sudah pernah mendapat diabetes mellitus, kemudian B memang bisa disembuhkan? Atau memang ini tidak bisa disembuhkan? Hanya bisa terkontrol saja? Terima kasih, Bu Yul. Jadi penyakit diabetes mellitus ini penyakit kronis. Jadi begitu jadi, timbul penyebabnya macam-macam. Salah satu keterunan, ya. Tapi bisa juga karena obesitas atau apa, itu tergantung. Tipe mana dia nantinya. Tetapi dia penyakit kronis. Sehingga kalau kita minum obat apapun dia, tujuannya supaya gula darahnya itu terkontrol. Nah, dengan gula darah terkontrol, kalau makin cepat kita tahu penyakitnya, kemudian kita cepat obatin dan terkontrol, komplikasi yang timbul itu akan kecil. Dan memang betul dia akan, istilahnya dia tetap terkontrol, tapi sembuh tidak. Jadi tetap harus dengan minum obat apapun yang buat dia terkontrol. Dengan terkontrol itu, komplikasi atau akibat yang disebabkan oleh diabetes mellitus untuk tubuh kita, itu mudah-mudahan bisa diperkecil, ditekan. Sehingga makin panjang lah artinya. Untuk menyebabkan terjadi. Salah satu itu tadi, seperti Ibu Mandani, keolipolineritis atau kesemutan, atau kebal-kebal, ya. Ada juga pembuluh darahnya yang mengeras. Banyak sekali. Itu saya kira untuk Ibu Hilda. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Lanjutan dari pertanyaan ini dokter, apakah tiap orang akibat dari diabetes mellitus ini, tiap orang berbeda-beda dokter? Apakah dia menyerang susunan tubuh kita, atau memang berbeda-beda dokter? Karena ada juga dokter, seperti Ibu saya, itu giginya goyah semua dokter. Sehingga harus dicabut seluruhnya. Natalem ini dokter, pertanyaan ini. Terima kasih, Ibu Hilda. Jadi benar, dengan akibat dari diabetes, tidak semua orang sama. Tergantung mana yang lebih menonjol. Jadi contohnya, Ibu Mandani mungkin sekarang itu ada kesemutan atau kebal-kebal. Pada orang lain, yaitu pembuluh darahnya mulai mengecil, mengeras, mengecil, dan sehingga pembuluh darah di kaki terganggu ya. Nah yang berbahaya itu umpamanya sampai ke otak dan segala macam ke jantung ya. Bisa juga ke bagian-bagian yang lain. Di sekitar gigi gusi, gusi itu gampang sekali bengkak. Sehingga di gigi bisa goyang. Jadi pada umur lanjut isia, itu goyang. Sehingga dokter kadang-kadang melanjutkan, ya mendingan dicabut. Kemudian nanti sesudah gusinya sudah tenang, pasang gigi yang, yang palsu atau aksu. Itu membantu supaya mengendal. Tapi yang paling penting itu buatlah supaya gula darah kita terkontrol. Jadi kita mesti betul-betul menjaga. Supaya semua itu jangan sampai melonjak gula darahnya. Tapi hati-hati juga jangan sampai gula darah terlalu rendah. Itu juga berbahaya untuk kita sehari-hari. Itu Bu Hilda. Terima kasih. Demikian, Ibu Mandani lebih melengkapi pertanyaan Ibu. Jadi, kadang-kadang orang yang sakit diabetes melitus itu tidak boleh terlalu banyak makan gula. Tetapi di kantongnya selalu ada permen juga, Bu Mandani. Begitu drop. Begitu ya dokter ya? Ya, benar. Mulai rasa pusing, cepat itu diminum. Bahkan gula, permen, atau apa yang manis ya, paling tidak itu pertolongan pertama. Makasih dokter. Jadi boleh ya? Jadi boleh ya makan permen? Ibu lihat kalau sudah terkontrol tujuan permen itu supaya jangan gula terlalu rendah, Bu. Oh gitu. Oh ya. Terlalu rendah, Ibu langsung pusing ke liengan. Kalau lagi ya, itu hati-hati ya, Bu. Ya, maksudnya Bu Mandani, ada yang terlalu ketat, Bu Mandani. Terlalu ketat, tidak makan, tidak apa, akhirnya gula darahnya drop, jadi mau nggak mau pertolongan pertama seperti dokter Tommy katakan tadi, makan permen. Jadi nggak, begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Karena sudah turun. Terima kasih dokter Tommy melengkapi pertanyaan Ibu Mandani, sehingga kita mendapat pengetahuan yang lebih holistik lah untuk diabetes melitus ini. Silahkan, Bapak Harry, Ibu Pak Tommy, Pak dokter. Silahkan Pak Harry. Harry Cilacap. Terima kasih Bu Mandani, Pak dokter, saya mau bertanya ini. Boleh Pak Harry. Ya, saya ini punya keluhan yang sudah menahun dok. Ya. Keluhannya itu segukan dok. Segukan. Ya. Ya, gitu loh. Sama dokter di Cilacap itu, dikasih obatnya hanya untuk mengatasin itu CPZ. CPZ sama untuk Florpromazin. Sama untuk agar potok di perut itu tidak terlalu keras, dikasihlah Eperson. Eperson HCR. Eperson. Ya. Tapi itu juga tidak mengatasin dok. Karena CPZ namanya solup Eperson itu kan membawa kita untuk istirahat. Ya, jadi lemas otot-ototnya. Ya. nah itu tidak ditindaklanjuti waktu saya masih dina saja tidak ditindaklanjuti apalagi sudah pernah tugas. Kadang-kadang saya dikasih dengan Om Afrasol untuk mengatasi asam lambung. Ya. pertanyaan saya itu keluhan saya segukan itu kenapa dok? Terima kasih Pak Heri. Jadi cekukan itu memang salah satu kejala dan memang sampai sekarang obat-obat yang diberikan itu hanya sifatnya simptomatis saja. Simptomatisannya kalau ada silahkan minum itu. Dan itu biasanya pada orang-orang tertentu itu kadang-kadang menetap. Mungkin seperti Pak Heri. Saya cuma menganjurkan Pak Heri kalau boleh itu diperiksa fungsi ginjalnya Pak Heri. Akhirnya penuh Pak. Jadi di cek ya. Karena kadang-kadang orang-orang dengan mudah-mudahan sih tidak dengan sakit ginjal kadang-kadang itu salah satu efeknya atau gejala yang timbul. Itu salah satu Pak. Karena Bapak sudah dikasih obat-obat yang simptomatis untuk menghilangkan tapi kadang-kadang muncul. Saya hancurkan kalau boleh cek. Kita berharap hasilnya baik-baik saja. tapi paling tidak untuk Pak Heri coba di cek supaya lihat fungsi ginjalnya seperti apa. Ya Pak Heri ya? waktu saya masih dinas aktif itu sering cek up sehatan itu fungsi ginjal bagus dong. Terakhir saya cek itu bagus. Cuma segukan itu ya hampir setiap hari saya rasakan. Jadi kalau boleh datang kalau boleh datang ke dokter dokter Saraf nanti di cek sudah nerolo nerolo apa dia bilang ini memang satu gejala yang memang pada penyakit kadang-kadang bisa timbul dan pada gejala-gejala tertentu muncul oleh karena itu hanya obat kalau pada tidak ada penyakit lain dalam pemeriksaan tidak ada yang ditemukan dikasih obat-obat asimptomatis asimptomatik aja seperti tadi yang sudah dikasih itu nah yang sifatnya kalau muncul itu obat itu dikurangi memang salah satu seperti eperson itu kan untuk otot ya ototnya jadi kadang-kadang jadi ngantuk bisa tidur itu ya jadi sifatnya obat asimptomatik ya jadi akhirnya saya mengurangi juga obat-obat ini dong saya kurangin kalau gak perlu saya gak minum lebih baik ya lebih saya berserah pada Tuhan lah saya bawa doang doang amin betul Pak saya kira itu yang terbaik terima kasih banyak kalau perlu Pak Heri kita cek semuanya baik kita bersyukur ya amin semuanya baik ya ya makasih ya sama-sama Pak Heri ya ya Pak Heri tapi tadi Pak Heri bicara kita gak denger cegukan Pak Heri betul bukan itu lagi Ibu Hilda saya pernah ketemu kita ketemu itu dari pagi sampai siang waktu saya berkunjung ke gereja mereka kita dari pagi ibadah terus dilanjut makan siang dia gak pernah cegukan jadi aku ragu ini itu kata orang tua dulu katanya kalau cegukan mau naik badan kayaknya Bu Heri mau naik badan oke-oke-oke-oke aja gak cegukan jadi memang mau naik badan kali Pak Heri kalau lagi bicara lagi pelayanan ya saya tahan itu jadi kalau ditahan bisa gak cegukan ya Pak Heri bisa oh iya iya mau tubuh gigi kali Pak Heri mau tubuh gigi atau orang kalau anak kecil mau gede ya mau gede baik ada sambil kita tertawa bergembira di pagi hari ini meskipun membicarakan kesehatan mungkin ada pertanyaan lagi yang lain silahkan Ibu Bapak Oma Upah Bro and Sis silahkan Oma Ana Oma Ana Silahkan Oma Ana ya terima kasih Pak Dokter saya cuma mau nanya tentang rutinitas minum obat kalau kita itu kan seperti Lansiani biasa minum obat rutin apakah itu obat kolesterol apakah itu obat darat tinggi tapi di satu sisi kalau kita kebanyakan mana minum obat itu yang terkena ginjal jadi gimana Pak Dokter kalau kita berhenti minum obat nanti penyakitnya anudera tinggi atau klutronai tapi kalau kita minum obat yang terserang ginjal jadi minum obat susah nggak minum obat juga susah begitu Pak Dokter terima kasih gimana nih Dokter maju kena mundur kena katanya Oma Ana terima kasih Oma Ana benar juga obat si Turi Turi Cirebon Turi sini siap Cirebon bertanya jadi betul tadi di Oma Ana bilang kalau minum obat jadi kalau saya hanya obat obat yang untuk penyakit-penyakit kronis hipotensi yang merah terus SMS kita mau keluar untuk diabetes itu mungkin minum atau untuk jantung untuk mencegah betul dimanapun atau obat apapun kadang-kadang mempunyai efek sampingan yang kita tidak bisa hindari di satu pihak kita harus minum obat ini untuk mencegah hal ini tapi di pihak lain obat itu mempunyai efek sampingan dan efek sampingan itu kadang-kadang juga mempengaruhi kondisi kita oleh karena itu setiap obat yang diberikan harus selalu dikontrol dikontrol apa? rajin berkonsultasi dengan dokter yang memberikan seperti obat antipertensi itu diberikan tetap harus diminum kalau tensi kita dalam batas normal mungkin dosisnya bisa dikurangi ya itu yang mesti dijaga begitu gula juga demikian kalau udah gulanya turun dalam batas normal mungkin dosisnya dipertahankan dosis yang berapa yang sesuai obat-obat yang mempengaruhi ginjal kita mesti perhatikan ada antibiotik tertentu jangan sembarang dimakan kalau tidak perlu ya obat-obat anti sakit obat-obat sakit sedikit otot apa pegal minum itu juga mempunyai efek yang ke ginjal itu juga membatasi bukan hanya ke ginjal ke organ lain seperti hati ya hati kita itu juga parasetamol kalau diminum terlalu banyak itu ke hati ya ke liver jadi biar gimana pun obat apapun yang kita minum harus selalu dalam pengawasan sehingga itu bisa dikontrol itu yang mana ya jadi memang harus diminum ya mau tak mau ya harus diminum jadi pada akhirnya seperti Bapak tadi ya pada akhirnya kita berserah saja pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan kesehatan itu karena kita berhenti minum juga gak mungkin kalau kalau diminum juga takut ginjalnya kena jadi hanya pada akhirnya kita ini hanya berserah saja pada Tuhan terima kasih Pak Dokter makanya yang terakhir adalah tadi betul dibilang Ibu Hilda dari awal lebih bagus mencegah daripada mengobati ya itu ya Oma Ana itu sebabnya Oma Opa di tempat di dokter selamat pagi dokter ini dokter Tommy selalu ya kalau saya perhatikan memberikan advice andai kata kita apa namanya nyeri-nyeri dikit tulang-tulang nyeri sebaiknya obat gosok begitu kan dokter obat gosok obat tawon dan daripada kita meminum obat-obat yang dijual bebas sekalipun begitu memang obat bebas tapi tetap harus terkontrol jadi Oma Ana seperti tadi dokter katakan penyakit-penyakit kronis hipertensi jantung diabetes antara lain mau gak mau kita mesti minum obat tapi kalau nyeri-nyeri dikit kalau tulang rada rada ngilu-ngilu obat gosok aja dulu gitu kan dokter Tommy ya benar terima kasih makanya memang ada memang ada obat herbal kita kan saya denger kalau dada tinggi lebih baik minum ini kalau kolesal makannya tapi karena kita kurang yakin kurang yakin atau kita malas kali harus minum herbal karena kalau obat dokter kan enak tinggal minum aja jadi kan ya padahal banyak cuma karena kemalesan kita aja kalian gak pernah nyoba bagaimana herbal atau daun sledri atau apa segala macam itu karena kemalesan kita padahalnya kita cari yang lebih enak lebih praktis baik terima kasih pertanyaannya dan berikutnya ada pertanyaan lagi silahkan Bu Yuli boleh siapa Bu Yuli silahkan Bu silahkan Bu Yuli selamat pagi Selamat pagi dokter Tommy ini saya mau bertanya sedikit boleh ya dokter Tommy saya mau bertanya kalau usia di atas 80 tahun ke atas mungkin kadang-kadang kan kondisinya lemah sehingga kita mau kasih minum susu atau dengan milo gitu apakah boleh dok karena saya waktu itu mau ngasih tapi dibilang sudah lanjut usia seperti ini gak boleh jadi saya bingung sendiri gitu kira-kira bisa gak dok kedua saya mau nanya kira-kira umur segitu bisa kasih vitamin apa berupa sirup atau tablet itu aja dok terima kasih ibu Yuli ibu Yuli dari GPIB mana bu dari GPIB Pondok Ungu dokter Tommy oke jauh terima kasih ya minum susu tidak ada yang melarang kecuali kecuali kita memang ada orang-orang tertentu yang khususnya tidak mampu untuk istilahnya tidak mampu setiap kali minum susu ada efeknya umpamanya langsung diari ya ada selama tidak ada efek itu silahkan karena harus ditakuti yang mungkin dihindari atau dikurangi adalah apa minum susu itu disertai dengan pemberian gula yang terlalu banyak gula yang manis supaya manis itu mungkin yang dikurangi tapi selama ususnya masih toleransi dengan usus dengan susu silahkan bu tidak ada yang larang umur berapapun tidak perlu ditakuti kecuali saya katakan kalau usus yang termasuk yang intoleran tidak tidak mau dia kena susu ususnya itu langsung pada orang tertutu di hari jadi tidak usah takut bu tidak perlu takut mengenai vitamin silahkan kalau mau selama masih bisa makan obat silahkan aja obat yang sederhana ya kita minum obat-obat yang kapsul atau tablet yang kecilnya sirup juga kalau memang kepengen minum sirup boleh cuman vitamin yang sirup itu kan biasanya untuk anak-anak selama kita masih kapsul asal gak menggagu pada waktu kita menelan silahkan aja kalau mau menggagu mau dikurus boleh saja gak apa-apa bu yang saya lanjutkan pada orang tua itu minum vitamin seperti nerobion itu boleh jadi gak usah segan-segan boleh bu ya terima kasih dokter tommy kemudian menolong jadi boleh minum sirup gak apa-apa iya ibu yuli suami saya tahun ini 85 ibu minum obat-obat jadi gak apa-apa tetap saja minum obat-obat yang juga bukan bukan cairan bukan liquid tetapi tablet-tablet vitamin D gitu ya multi vitamin gak apa-apa kok bu gak nyangkut yang perlu bu yuli selama dia selama masih bisa menelan boleh ya kecuali kalau sukar untuk menelan nah itu hati-hati karena kadang-kadang ada tablet yang cukup besar ya makasih dokter tommy makasih makasih bu yuli boleh silahkan seperti suami saya kan sudah 82 tahun obat jantung tiap hari 8 biji kira-kira jeda waktunya dengan minum vitamin bagaimana dok saya kira jeda waktu gak ada masalah kan bu oh jadi bisa diminum sekalian cuman ya maksud mungkin jeda waktu itu kita yang 8 tablet aja udah cukup begah ya banyak kita tunggu waktu sebentar lagi baru minum vitamin karena vitamin D cukup besar-besar kapsulnya atau kapal jadi waktu jedanya mungkin tunggu sebentar lah orang bilang orang melado bilang napas dulu lah dulu baru pikiran saya kepikiran awam ya aduh sudah minum obat banyak terus minum vitamin kayaknya berantem di dalam masing-masing masing-masing obat itu punya efek tertentu bu apalagi untuk jantung itu kan untuk jantung ada untuk pengenceran darah dia lancar silahkan tapi kasih waktu untuk waktu menelannya bu sekaligus terima kasih itu ya ibu Mika takutnya glek-glek orang Jawa bilang perutnya sebah gitu kan karena tapi gak berantem begitu ya gak berantem ya dokter di dalam ya dokter gak berantem itu maksudnya gak berantem itu kan efek daripada obat itu saling antagonis atau apa berlawanan ibu Mika makasih makasih khawatir saling melemahkan dokter maksudnya saling melemahkan atau berakibat lain gak berfungsi gak berfungsi yang lain atau tidak berfungsi iya jadi gak apa-apa ibu Mika silahkan silahkan ada pertanyaan lagi ada lindungan mau bertanya tapi micnya pasti ditutup Pak siapa lindung lindungan silahkan saya tidak mau bertanya cuma mau memberikan komentar ya pengalaman saja silahkan apa yang ditanyakan Om Mahana tadi tentang bagaimana menjaga ginjal kita jadi pengalaman saya sudah hampir 30 tahun minum obat darah tinggi nah saya setiap bulan itu harus merebus segenggam daun seledri dipotong-potong rebus dengan 1,5 liter air itu hampir setiap bulan itu selama jadi 1,5 liter air itu kira-kira satu minggu nanti saya sudah didinginkan taruh di kulkas setiap hari diminum satu gelas itu pengalaman saya untuk mengatasi ginjal karena itu saya melihat dari Mr. Google yang disampaikan oleh seorang dokter atas penilis seorang dokter nah itu masalah ginjal tapi yang paling utama saya sekarang itu olah pikir olah nafas dan juga olahraga nah olah nafas ini karena nafas ini kan Tuhan yang memberikan ketika Adam diciptakan dihembusi nafas kehidupan jadi nafas ini kita olah bagaimana kalau saya setiap pagi tadi seperti tadi pagi jam setengah lima saya sudah bangun setengah jam itu olah nafas tarik nafas delapan detik buang delapan detik itu dari hidung sambil mengucap syukur menikmati nafas yang Tuhan berikan itu kehidupan yang Tuhan berikan itu akan memberikan ketenangan dalam pikiran kita jadi olah pikir disamping itu saya berenang tiga kali seminggu Senin Rabu Jumat itu berenang jadi memang kehidupan ini harus kita isi dengan pikiran yang positif apapun persoalan kita semua kita menghadapi persoalan tetapi bagaimana kita mengolah pikir itu sepanjang kita tidak bisa mengatasi itu ngapain dipikirin jadi masalah kesehatan kita konsultasi ke dokter ya apa saran dokter kita ikuti jadi saya sekarang ini setiap pagi itu olah nafas agar olah nafas itu membantu olah pikir dan tiga kali seminggu saya harus renang olahraga jadi itu saran saya memang penyakit itu sumbernya semua dari pikiran ya jadi kita bersama Tuhan apa yang menjadi bagian kita kita keterajakan selanjutnya bagian Tuhan itu adalah rusak Tuhan jadi itu yang paling utama kita tanamkan di dalam menghadapi setiap masalah apalagi satu penyakit dan penderitaan jadi saya di kelompok PKLU GBB Tel Magelang itu saya coba membawakan itu nafas pola nafas itu di kelompok setiap karena kami setiap Kamis ada kegiatan PKLU Kamis pertama itu PPSDI yaitu termasuk Buruhayu itu yang membidangi PPSDI yaitu kita olahraga terus tensi dan lain sebagainya jadi penjelasan-penjelasan masalah kesehatan minggu kedua kita ibadah minggu ketiga ibadah minggu keempat kita melaksanakan kunjungan pelaksanaan PELKES kunjungan kepada lansia yang sakit jadi kami di GBB Tel Magelang itu setiap Kamis ada kegiatan PKLU pada pukul 9 jadi itu akan mengurangi atau kita bisa berbagi pengalaman dengan rekan-rekan sehingga kita saling menguatkan itu mungkin saran yang bisa saya berikan terima kasih terima kasih Pak Parlin silahkan Dr. Tommy terima kasih pagi ini kita dapat pencerahan dari Pak Parlin terima kasih Pak Parlin benar apa yang Pak Parlin lakukan semoga kita semua para lansia seperti Pak Parlin ini pencerahan yang benar-benar puji Tuhan semua diberikan terima kasih Pak Parlin terima kasih Pak Parlin Pak Parlin memberikan kepada kami sehat fisik dan sehat mental jadi dua-duanya terima kasih sekali dan bisa kita tiru semuanya tentang olah pikir olah nafas dan olah raga itu terima kasih Pak Parlin terima kasih Pak Parlin ada lagi ibu-ibu bapak-bapak ada ibu Audrey mungkin bisa tanya ke ibu Sugiarti ibu Sugiarti ibu Sugiarti ibu Sugiarti tanda-tanda ibu Sugiarti di sini kebetulan screen saya tidak ini ibu Sugiarti saya tidak lihat ibu Sugiarti di sini tidak ada sepertinya selamat pagi itu ada kan selamat pagi maaf tadi belum saya buka ini dia baru ada ini baru muncul silahkan ibu Sugiarti bagaimana keadaan ibu Sugiarti sekarang uji Tuhan ibu ini sudah mulai bisa bergerak tangannya mungkin nanti tanggal empat mau lepas pen pen ibu Sugi Tuhan dokter tangannya sudah bisa digerakkan dengan meluasa syukur ibu ibu Sugiarti kami juga ikut bersyukur mana tangannya coba tunjukkan ibu sudah hati-hati tapi ibu iya jatuh 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 minggu minggu lalu ibu Sugiarti tidak tertawa lepas seperti hari ini hari ini ibu Sugiarti tertawa lepas karena gitu kemarin kemarin itu kan terapinya belum sempurna jadi masih hanya ke depan yang bisa tetapi ke belakang ke samping belum bisa kalau olahraga kita cuma gini-gini aja karena belum bisa bebas ini puji Tuhan sekarang suka puji Tuhan bahkan ibu berbicara juga sudah goyang-goyang tangannya silahkan kami ikut bersyukur ibu Sugiarti ada lagi yang lain ibu-ibu bapak-bapak oma-opa selamat pagi pagi siapa gerangan ini saya ibu lusia pormes dari bagian gede ya silahkan ibu saya lututnya kena sakit osteoritis osteoartritis iya itu saya cuma minum-minum obat aja bagaimana katanya saya berobat di puskesmas harus di ronsen lututnya iya jadi karena saya waktu enggak ada anak saya sibuk dengan kegiatan gereja saya ngurut tutup di rumah jadi saya minum-minum obat aja dok silahkan dokter tommy pagi ibu lusia dari pondong gede ya ibu ibu bojong gede bojong gede tadi ibu lusia sakit lututnya sudah berapa lama 4 bulan 4 bulan kenapa ada pernah terjatuh atau kena benturan atau apapun waktu masih muda pernah jatuh dari motor kemarin itu saya pas bosok saya berdiri tiba-tiba bunyi krus di lutut itu sampai sekarang sakit kalau buat jalan sakit jadi ibu memang ya saya mau sampaikan ibu bahwa lutut memang itu menjadi tumpuan pusat tumpuan badan kita berat badannya berapa saya berat badannya 50 lebih 54 tidak terlalu gemuk sekali biasanya hati-hati kalau terlalu gemuk itu tumpuan seleng kaki lutut terutama kalau pada lutut yang pernah ada jenis trauma atau apa kemudian ibu berdiri lama bunyi klik itu memang antara permukaan lutut atau dengan jaringan sekitarnya ada sesuatu yang terjadi oleh karena itu memang pemeriksaan yang sederhana ya tentu kalau ibu ke dokter itu dokter akan cek dulu lututnya apakah kedua lutut atau hanya satu satu ya jadi nanti dicek kemudian sesudah dicek lututnya biasanya diperiksa dulu selanjutnya mungkin dilakukan pemeriksaan radiologi yang tadi ibu bilang ya kalau dilihat bentuk lututnya seperti apa otot tulangnya kedudukannya masih baik atau tidak itu pertama masih ada itu sesudah nanti foto itu masih lanjut pemeriksaan kenapa sampai lututnya demikian apakah hanya sekitar jaringan-jaringan atau otot-otot di sekitar situ yang seperti terseleo itu juga tidak selapanya tulang tapi kalau pada usia-usia lanjut hati-hati permukaan tulang itu udah yang tadi ibu bilang osteoartritis itu permukaan tulang itu itu yang bikin ibu sakit yang tidak terhingga hati dengan makan-makan obat ibu makan obat obat-obat itu biasanya efek sampingannya yaitu kelambung ya iya susah sakit lah kalau lebih banyak lagi ibu makan larinya ke ginjal jadi musti ibu mesti benar-benar perhatikan saya anjutkan ibu mungkin mulai pakai apa yang disebut dengan penahan lutut kenideker ada ya mungkin bisa membantu ya ada itu kan ibu lihat yang di olahraga suka pakai itu ya untuk membantu pakai kayak kayak merubah begitu kenideker lah kenideker ya khususnya lutut mungkin bisa membantu supaya sakitnya dan prosesnya jangan sampai berlebihan ya karena kasihan kalau ibu makan obat terus karena waktunya nggak ada untuk ronsen aja nggak ada ibu cari waktu supaya bisa dilihat sama dokternya apa nih yang terjadi pada tulang bukan hanya arteritis bisa yang lain juga itu yang kita mesti perhatikan ya kemarin sempat bereksa di dokter kolesterol tinggi darah tinggi juga terus asam urat dok ya asam urat salah satu gejalannya sakit persediaan persediaan ya apalagi ibu berat badan nggak tinggi-tinggi amat tapi ternyata asam urat tinggi makannya 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 mesti dibatasi supaya jangan tinggi-tinggi karena efeknya asam urat juga tulang-tulang bisa sakit terubuh sakit ya mesti bisa bu ya ya gitu ya bu lusnya ya 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 bu mari ya ibu lusnya adakan waktu ya bisa rujukan ke rumah sakit yang bisa ronsen ibu lusnya ini pinter nih belakangan baru kasih tau ada asam urat kolesterol belakangan baru kasih tau sama dokter urusnya dari awal bu kasih tau ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa yang perlu asal ibu jaga kondisinya betul tadi ibu Hilda cari waktu ibu urus BPJS-nya ibu ibu bisa datang untuk minta di foto ronsen bisa lihat penyebabnya apa kedua makannya dibatasi ya supaya jangan sampai kolesterol tinggi asam uratnya tinggi ya oke makasih tuan-tuan berkati ibu lusnya makasih ada lagi ibu-ibu sekalian om opa ada pertanyaan lagi ibu Hilda ibu Hilda ya mungkin saya boleh bertanya lagi bersama dengan ibu lusnya punya pertanyaan tadi silahkan silahkan dokter Tommy dokter Tommy apakah mungkin kebanyakan kita perempuan yang mengalami seperti itu ya kalau saya perhatikan lutut yang sakit itu apa mungkin efek dari perempuan karena menopaus apa menopaus apakah akibat menopaus menopaus kedua kedua saya boleh bertanya dokter Tommy itu kan persendian itu ada pengurangan gel-gel sehingga mungkin lutut kita sakit ya apakah boleh saya dengar sepintas dari saya pernah baca bahwa itu bisa diganti dengan gelatin yang kita selalu konsumsi apa itu ada efek baiknya atau tidak gitu terima kasih dokter Tommy terima kasih ibu pertama jadi ibu menopause kalau menopause itu kan faktor hormonal ya itu pengaruhnya yaitu pada tulang mulai terjadi pengurangan dari konsum dalam tulang ya jadi itu betul pada wanita terutama konsum dalam tulang sehingga oleh karena itu pada kita semua yang udah lanjut usia di hati-hati karena tulang kalsium dalam tulang kita mulai berkurang gampang sekali terjadi dengan benturan bisa jadi patah tulang ya itu kalau berhubungan dengan menopause itu hormonal nah lutut ibu lutut memang pada wanita kadang-kadang sesudah pada saat menopause kadang-kadang disitu berat badannya mulai bertambah itu kadang-kadang bebannya beban badan kita ke lutut pertama nah kita tahu pada terutama pada wanita juga kalau jarang kita olahraga akibatnya persendian di lutut itu biasanya diantara sendi-sendi lutut itu ada cairan ya jadi bukan tapi cairan yang memang cairan itu akan aktif pada bagi orang-orang yang rajin olahraga dengan olahraga cairan itu masih tetap tapi karena kita mulai faktor umur mulai malas boror olahraga itu yang menyebabkan cara yang berkurang dan menyebabkan terjadinya gesekan antara kedua tulang dan jaringan sekitar akan mengganggu yang sakit di tubuh jadi ibu gelatin-gelatin itu itu sebenarnya untuk dimakan tidak dengan dengan sendi sendi lutut ya oh iya gelatin itu gunanya kita masuk dalam usus supaya usus kita lancar lah kalau kita itu lancar tapi kalau ini ibu sebenarnya dengan olahraga tertentu aja ya dengan-ingan sepenuhnya umur kita jalan itu juga cukup itu membantu persendian cairan itu tetap masih aktif ibu iya terima kasih dokter Tommy terima kasih ibu Yuli yang sudah menambah pengetahuan kita ya pertanyaannya menambah pengetahuan kita semua begitu ya halo ibu Sri Rahayu apa kabar ada pertanyaan selamat pagi ibu Yulja Pak Tommy Pak Opung yang biasanya panggil Opung dari Maslang kami masih berlang-lang buana terus jadi ini kami lagi di Lampung yang mau saya sampaikan juga tadi mengenai diabetes diabetes ini hanya berbagai pengalaman seperti ibu saya itu diabetes sudah sampai 40 tahun jadi sampai ekstra piramidal begitu tangan dan kaki itu kami perhatikan bila pikirannya itu tidak tenang itu tambah keras begitu peremornya ya ya bergeraknya kaki tangan sampai waktu itu tidak bisa jalan jadi dirawat sama adik-adik saya ada dokter ada rumah sakit tapi selalu minta untuk saya mengikuti dimana-mana harus ikuti kami kami bawa ke Magelang kami mau bawa ke Magelang ayo ayo mau kemudian di Magelang kami bawa ke rumah sakit jiwa dokter sarap di rumah sakit jiwa berlangsung-langsung sehat kemudian sampai sembuh ini kita bikin kebaktian jadi ibu-ibu saya itu percaya juga walaupun ibu saya beda-beda ada apa ibu tanganku sudah berga ya itu ibu Tuhan sudah sama ibu saya percaya saudara-saudara saya selalu bilang itu didoakan Tuhanmu hebat ayo coba lah ikut Tuhanku begitu Tuhan tapi terakhir sekali di Cirebon saya tinggal pulang ibu saya nge-trot lagi orang kok pergi terus kemudian Jakarta juga begitu akhirnya bilang mau pulang ke Lampung ke Lampung kemudian waktu itu saya menjadi wanita di Jateng J.I.J. untuk kesehatan jadi saya pulang ibu pulang dulu tiga hari aja masa gak ada orang lain pulang ibu saya nge-drop lagi sampai orang itu jadi yang penting untuk sakit ini hanya menambah ya Bapak yang penting hati pikiran kita tenang akan jadi itu yang penting itu kemudian ada yang saya tanyakan ini apa lanjut katarak itu harus operasi atau tidak katarak kemudian fungsi empedu juga begitu mau bertanya oke berbagai pengalaman jangan ada pertanyaan terima kasih Pak Dr. Tommy mohon maaf di acara kemudian anak-anak terima kasih silahkan Dr. Tommy silahkan tentang katarak terima kasih ibu istri dengan pengalaman-pengalamannya mengenai katarak bu itu mata pada lanjut usia kita mulai lanjut usia kadang-kadang mata kita mulai terganggu dan biasanya kalau dicek mungkin ada gangguan katarak mulai ada terganggu itu diperiksa mata kalau memang katarak dan mengganggu sekali dan sebaiknya dioperasi dioperasi dengan pakai BPJ juga bisa jadi silahkan kalau memang sudah mengganggu melihatan sebaiknya dioperasi ibu katakan tadi kandung empedu kantong empedu juga demikian kalau ada keluhan keluhan itu biasanya kalau gangguan kantong empedu biasanya orang sering mengeluh sakit mah sakit mah tapi begitu diperiksa ternyata di kantong empedunya biasanya ada batu ada batu kecil atau sebesar apapun sudah ada keluhan kalau keluhan itu sudah mengganggu sebaiknya dibuang jangan tunggu sampai batu itu nanti menyumbat salurannya sehingga menyebabkan sakit yang bertambah lagi parah yaitu akibat sumbatan batu pada saluran empedu badan kita jadi bisa jadi kuning orang pikir sakit kuning sakit liver padahal mungkin hanya batu yang menyumbat karena batu yang tadinya kecil dibiarkan bisa menyumbat akibatnya tersumbat jadi gangguan liver badan kita jadi kuning matanya kuning itu sudah jadi lebih parah jadi saya anjurkan kalau nanti pada pemeriksaan karena gangguan bilang sakit ada batu kebaiknya dibuang supaya jangan sampai menyebabkan aplikasinya itu Bu terima kasih gitu ya Ibu Sri Rahayu Ibu Sri Rahayu cantik sekali pagi ini aduh cantik sekali anggun sekali saya lihat ada Pak Freddy Pak Freddy Pak Freddy akan tanya saya cuma nyimak aja mendengar-ndengar Pak Parwindungan tadi sudah share bagus banget saya pengalaman-pengalaman juga saya saya selama ini sudah lama artinya tidak pernah ke dokter Pak dengar Dr. Tommy sama dengan saya ke dokter syukur Tuhan Tuhan memberikan cara yang sangat ajaib ya terima kasih saya mau sharing sharing aja bahwa semuanya itu terutama lansia itu harus punya semangat semangat itu penting dan selalu bergembira amin karena amsal mengatakan demikian karena semua penyakit itu kalau kita gembira semangat dia gembira dalam obat dengan lu kan kita apa isinya kita dalam grup ini ini jadi obat kita karena kita saling saling menyapa saling mendengar itu jadi obat amin Pak Freddy terima kasih saya imanin itu jadi selama ini saya juga menggunakan apa yang ada di sekitar daun-daunan saya makan daun-daun yang orang mungkin tidak tahu kayak daun 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 apa sintrom orang Jawa mungkin tahu tapi ada sebagian besar juga tidak tahu karena itu perdu si Mati daun-daun perdu dan terus juga untuk penyakit gula diabet itu diabet itu mengentalkan darah jadi tiba untuk mengentalkan darah itu ya kita mesti hindari makanan-makanan yang menyebabkan pengentalan darah terutama kalau orang diabet itu tepung-tepungan itu yang nomor satu dihindari dalam hal ini kita makannya juga ditimbang mungkin kalau seseran dokter jadi dibatasin albohidrat juga dibatasin minum juga sekedarnya dan sehari itu minum teh boleh pakai gula dikit jangan sama sekali itu harus ada makan nasi juga perlu juga karena makan nasi itu juga nutrisi untuk otak kalau kita nggak makan nasi mungkin otak kita juga lemah intinya itu jadi kita harus bergembira kalau yang sudah opung-opung opa-opa tentunya juga bercanda dengan cucu itu juga obat itu saran saya jadi pikiran itu harus gembira semangat tiap pagi kita saling menyapa walaupun cuman buat VA itu juga saran obat jangan sangka itu nggak ada pengaruhnya ada pengaruhnya pasti karena dengan menyapa itu juga ada baca firman firman itu kan di Roma 1 ayat 16 itu kan merupakan kekuatan Allah jadi kita makin kuat disitu karena itu kekuatan Allah makanya firman itu sendiri kan Tuhan Yesus jadi kita saling mendengar menimak bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu sang firman itu kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang terutama adalah saling mengasih bahkan Tuhan Yesus mengatakan kasihlah semua tidak ada orang lain yang mengatakan demikian selain Tuhan Yesus dan itu bagi ibu-ibu apa-apa yang masih punya akar kepahitan itu berdoa sama Tuhan Yesus minta diselesaikan kalau misalnya kalau misalnya ada kebencian ampuninlah orang itu jadi apa yang kita berbuat itu selalu untuk positif jangan ada pikiran negatif membenci orang itu tidak boleh itu adalah kalau kita membenci sedikit pun itu jadi akar kepahitan jadi penyakit itu yang dari saya terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Pak Freddy terima kasih Pak Freddy izin bertanya Pak Freddy daun apa itu tadi daun apa itu banyak daun ini daun sintrong nah si anasih sintrong itu di apa di direbus direbus airnya diminum daunnya dilalap oh enggak tahu ya kalau di di Jawa Barat ini namanya apa enggak ngerti saya terus daun ini kalau di Jawa Barat yang paling simple itu apa itu apa cantik manis selada air selada air selada air itu ternyata banyak juga fungsinya banyak manfaatnya Bu kalau selada air itu kalau kita di Medan kita bilangnya sayur paret Pak ya sayur paret benar sekali Bu saya pernah di Medan juga saya itu beli karena banyak nombor paret-paret paret itu itu banyak gunanya Bu paling murah banyak gunanya ya murah kali ya kebetulan disini ini tukang sayur sering bawa sayur-sayuran saya sering mengumsi itu apa daun apa sentrong jual juga terus beribil beribil itu yang daunnya yang bunganya kecil-kecil putih itu banyak sekali disini yang paling kasih Pak Freddy ya yang paret ya terima kasih klikir klikir juga boleh ya terima kasih Pak Freddy atas apa banyak sekali masukannya dan kayaknya Pak Freddy ini kalau dilepas di kebun hidup deh oh iya ambik Bu dilepas di kebun sehat dan sehat apa apa yang dikatakan Pak Perlindungan apa yang dikatakan Pak Freddy memberikan kami semangat semuanya khususnya untuk yang hadir pada pagi hari ini dan mungkin kita tersambung dengan Youtube juga teman-teman di Youtube juga bisa mendapat manfaatnya terima kasih Pak Freddy tadi Pak Freddy mengatakan juga untuk bermain dengan cucu-cucu jangan lupa Pak Freddy ikut Pak Freddy lansia berpuisi Pak Freddy jangan lupa ikut ya Pak Freddy ya aku takir loh Pak Freddy oke oke kan ada program lansia berpuisi nah tadi Pak Freddy mengatakan bermain-main dengan cucu itu juga menjadi obat nah Pak Freddy lansia berpuisi itu Pak Ngantung ya kita kayaknya masih bisa oh sudah mau selesai tapi boleh satu pertanyaan lagi ada Pak Ngantung bagus bagus monggo ya terima kasih jadi ini mungkin hanya menambah pengetahuan kita saja selain sharing-sharing tadi terlaksana dengan baik saya juga mengikuti sekali hanya ini ingin saya tanyakan itu tadi di awal Pak Dokter menyampaikan bahwa diabetes itu turun tapi saya pernah mendengar juga dari penjelatan itu informasi itu turunnya itu hanya satu persen apakah kira-kira betul itu yang pertama yang kedua turunnya itu diabetes itu cenderung ke jenis laki-laki anak laki-laki atau perempuan itu terus selanjutnya disini kemarin saya mendengarkan di Jawa Timur itu sekarang ada gejala diabetes itu tidak untuk usia taruh pertengahan sampai ke atas begitu jadi di atas 40 atau 50 enggak anak-anak itu anak-anak itu sudah banyak diserang kemarin itu informasinya 350 anak-anak sudah kena diabetes kira-kira penyebut kira-kira penyebutnya apa ya dokter terima kasih terima kasih Pak Kus benar Pak Kus jadi yang keterunan itu hanya berapa bersama tapi untuk kita berapa persen pun itu berguna karena orang kadang kita tidak menyadari bahwa itu turunan pada anak itu dikenal dengan juvenile diabetes diabetes pada anak-anak jadi umur berapa juga bisa ditemukan jadi anak-anak walaupun dia jangan kira bahwa penyakit diabetes selalu orang yang gendut tidak orang yang kurus pun bisa diabetes nah pada anak-anak itu memang kalau dokter anaknya cukup memperhatikan itu gampang sekali dia bisa langsung tahu jadi bisa ditemukan pada anak-anak nah pada anak-anak kalau sampai ditemukan itu benar-benar harus diawasin secara ketat karena dalam pertumbuhannya cukup panjang sekarang jadi tidak lagi kita bilang memang terbanyak selama ini terbanyak pada usia-usia pada orang-orang yang tadinya baik-baik saja pada usia-usia tertentu 40-an ke atas baru mulai timbul karena apa itu makanan tadi yang dikatakan junk food dan segala macamnya yang banyak karbohidrat yang berlebihan kemudian berat badan yang berlebihan itu pada umur-umur lanjut usia yang di atas 40 tahun yang disebutkan acquired diabetes karena makanan-makanan itu yang tidak terkontrol tapi memang tidak semua makanan turunan hanya sekian persen tapi tetap mempengaruhi pada laki atau perempuan kebanyakan bisa sama antara laki dan perempuan sama saja terima kasih terima kasih terima kasih nah sebelum kita mengakhiri Pak Kus perusahaan saya pernah pernah menerima komunitas anak-anak yang berpenyakit diabetes dan bagaimana dokter dan pendamping mengajarkan kepada anak-anak itu untuk menghitung kalori mereka makan terharu juga Pak pada waktu dikasih tunjuk sepotong tempe dengan ukuran seperti ini sekian kalori kepotong daging sekian kalori dan mereka hanya boleh makan terbatas itu terharu melihatnya bagaimana anak-anak kecil ini sudah harus menghitung asupan makanan mereka asupan pangan mereka dan kedua Pak pengalaman saya ibu saya itu diabetes kami empat putri dua putrinya itu diabetes Pak diabetesnya setelah usia 50 tahun Pak pasti juga selain ada DNA-nya tapi juga mungkin karena pola hidup juga Pak memicu karena memang sudah ada keturunan diabetes sebagai tambahan saja Pak terima kasih sama-sama Pak ibu terima kasih semua pertanyaan yang telah membawa kami pada pengetahuan-pengetahuan yang pertanyaannya A eh kita dapatnya A sampai Z satu pertanyaan silakan ibu Audrey ibu Audrey ya terima kasih ya terima kasih kepada ibu Hilda Pak Tommy dan juga bapak ibu sekalian yang sudah hadir maupun yang sudah bertanya kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa di pagi hari ini sebelum melanjutkan kegiatan kami telah diperkaya dengan pengetahuan seputar kesehatan itu juga memacu kami untuk tetap menjalankan hidup sehat walaupun dengan mengkonsumsi beberapa macam obat setiap harinya termasuk saya jadi saya memberi obat juga gitu tapi gak apa-apa kita bersyukur aja bahwa ibu Audrey boleh dikasih tahu ibu Audrey tentang jantungnya ibu Audrey silakan gak apa-apa ya saya ini sudah sudah pasang dua ring di jantung itu semua karena serangan jantung sudah sempat waktu pertama sudah sempat pingsan sudah pingsan gitu dan di dalam perjalanan menuju ke dokter dokter saya pernah bertanya sama Tuhan itu dua tahun lalu Tuhan apakah saya harus berhenti di usia 62 tahun tapi Tuhan bilang sepertinya belum gitu kan ternyata memang waktu ke IGD itu saya melihat seperti kita ketahui ada emoticon yang tangan berdoa itu ya itu saya lihat di langit-langit dari ruangan saya tidur gitu saya lihat di atas oh berarti saya harus tetap berdoa artinya kita tetap tetap dipelihara oleh Tuhan oleh sebab itu saya berpikir saya harus tetap bersyukur kepadanya dan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang masih dipercayakan darinya begitu itu aja jadi sudah pasang dua ring tapi tetap masih tetap berkarya terutama dalam pelayanan kayaknya makin serius sudah pernah jadi presbiter jadi lain kali ringnya taruh di tangan aja bu cincin bu jangan di jantung bu sudah pernah jadi presbiter selama 25 tahun jadi sudah tambah lagi jadi pengurus PKLU sekarang di Dewan juga ya sudah kita jalanin aja nanti terserah Tuhan mau atur kita bagaimana yang pasti kita jalanin aja apa maunya Tuhan itu sih pengalaman untuk kita terima kasih Bu Audrey pengalamannya mari rupanya banyak sekali kegiatan di hari ini ada PTD PKLU mungkin Bapak Ibu ada yang mengikutinya silahkan mengikuti PTD PKLU dengan penuh sukacita karena banyak orang menganggap bahwa kenapa saya di usia lanjut harus ikut pembinaan tingkat dasar mereka berpikir terutama di jemaat pancoran rahmat juga berpikir ngapain sih kita udah tua-tua harus tetap ikut pembinaan gitu padahal kita ikut pembinaan bukan harus jadi pembina ya minimal kita mengetahui bahwa di usia lanjut itu hidup kita pun bisa bermanfaat untuk orang lain itu pengetahuan yang yang baik sekali untuk kita sekalian walaupun pada akhirnya kita gak usah jadi pembina memang gak mungkin kalau pembina harus ikut TOT dan segala macam itu perjalanan yang masih panjang jadi minimal ikut PTD dan nanti ada lanjutannya setahun kemudian mengikuti PTL itu juga bermanfaat untuk kita sebagai kaum lanjut usia demikian dan sebelum kita melanjutkan aktivitas mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa Bapak Maha Kasih kami berterima kasih kepadamu bahwa kami telah menyelesaikan program Selamat Pagi Dokter dari Dewan PKL UGPIB melalui Dr. Tommy dan melalui Ibu Mandani Bapak Heri Kayadu Oma Ana Ibu Yuli Ibu Mikkelangi Bapak Perlindungan Sitindaon Ibu Sugiyarti Ibu Lusye Pormes Ibu Sri Rahayu Bapak Fredi dan Bapak Kusudiharsono kami telah diperkaya oleh pengetahuan pengetahuan seputar kesehatan kami kami pun mendoakan selalu bahwa kami senantiasa engkau karunikan kekuatan dan kesehatan walaupun dengan kelemahan tubuh yang mulai kami rasakan di usia lanjut tapi kami tetap bersyukur bahwa dengan usia lanjut kami pun dapat berkontribusi di dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam rumah kami maupun di tengah persekutuan dan pelayanan yang masih engkau percayakan kepada kami kami berterima kasih juga melalui Ibu Hilda yang telah memandu program ini dan juga Ibu Yanti yang menjalankan sebagai host kiranya apa yang telah kami kerjakan di sepanjang pagi hingga pukul 7 lebih ini itu sangat bermanfaat untuk kami sendiri untuk anggota keluarga kami maupun untuk anggota PKLU yang akan menontonnya nanti pada saat acara ini telah selesai Bapak kami mohon penyertaanmu agar apa yang akan kami kerjakan sebentar dapat kami kerjakan dengan sebaik-baiknya karena engkau lah yang memampukan kami untuk untuk mengerjakannya inilah syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Bapak namun apabila selama kami berkegiatan ada hal-hal yang kami kerjakan yang mendukacitakan hatimu atau hati sesama kami mari Bapak ampunilah kami sehingga kami layak untuk memohon kiranya engkau bersertalah dengan kami inilah doa syukur permohonan yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang disemua dalam namamu datanglah kerajaanmu jadilah gandakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin terima kasih pelayanannya sebelum kita berpisah kita foto berpisah dulu ya kita foto dulu ibu-ibu bapak-bapak oke senyum termanis satu dua tiga sekali lagi satu dua satu dua tiga oke selesai bapak-ibu terima kasih terima kasih terima kasih ibu lena terima kasih terima kasih terima kasih